Kitab Masmur, Pasal 42 Kepada pemimpin koor, sebuah nyanyian dari anak-anak korah. Seperti seekor rusa minum dari air sejuk, demikianlah juga jiwaku, haus akan engkau, ya Allahku. Jiwaku haus akan Allah yang hidup, kapan aku dapat bertemu dengan dia. Aku sangat sedih, sehingga makananku hanya air mata yang jatuh dari mataku. Musuhku selalu mengolok-olokkan aku. Katanya, di mana Allahmu? Hatiku hancur apabila aku teringat akan waktu ketika melewati kerumunan orang banyak, ketika membawa mereka naik kebaid Allah. Aku mengingat nyanyian pujian suka cita ketika orang banyak merayakan hari raya. Mengapa aku begitu sedih? Mengapa aku begitu gelisah? Aku berkata kepada diriku sendiri, Tunggu pertolongan Allah. Engkau akan dapat kembali memujinya, Allahmu yang akan menyelamatkanmu. Allahku, aku sangat sedih. Aku harus mengingat engkau dari tempat ini, dari bukit kecil ini, di mana gunung Hermon dan Sumayor dan bertemu. Ku dengar suara air datang dari celah-celah bumi yang dalam, bersaruh kepada air di bawah seperti air terjun. Ya Allah, gelombangmu, silih berganti, bergema di sekelilingku dan melingkupi aku. Pada siang hari, Tuhan menunjukkan kasih setianya. Dan malam hari, aku menyanyikan sebuah lagu baginya, sebuah doa untuk Allah yang hidup. Aku mengatakan kepada Allah, Batu Karangko, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus menderita kesedihan yang sedemikian karena kekejaman musuhku? Musuhku terus menghinaku dan menyerang dengan pukulan maut bila ia bertanya kepadaku, Dimanakah Allahmu? Mengapa aku begitu sedih? Mengapa aku begitu gelisah? Aku berkata kepada diriku sendiri, Tunggu pertolongan Allah, engkau akan dapat kembali memujinya. Allahmu, satu-satunya yang akan menyelamatkanmu.